Oke Anda kembali di apa kabar Indonesia pagi ini adalah tahapan pilkada 2024 Jadi dimulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon per seorang dimulai bulan 6 Mei Kemudian di September ini penetapan pasangan calon dan nanti di 27 November pemungutan suara ini yang Aturan saat ini ya yang kemarin juga dibacakan dalam putusan MK ketika ada 2 orang mahasiswa yang mengajukan uji materi atas pilkada serentak ini Oke saya langsung ke Bang Ipang Bang Ipang, 2 fraksi sudah memiliki 2 pandangan yang berbeda ya tapi kan mereka juga setiap fraksi pasti punya kepentingan masing-masing gitu Tapi dalam skala yang lebih besar gitu Bang soal pilkada antara November, September siapa yang diuntungkan dan kemudian apa analisis Bang Ipang sendiri dari ini Ya sebenarnya siapa yang diuntungkan September atau November ya tentu ada 2 perspektif ini pandangan masyarakat ya bukan saya yang mengatakan Pandangan masyarakat pertama mengatakan kalau ini di November ya kemungkinan Presiden Jokowi sudah tidak lagi berkuasa Maka selama ini kan Presiden itu pemegang kendali penuh jadi apapun bisa dan memang yang kedua poin saya apa keinginan Presiden Jokowi yang tidak bisa terpenuhi Nah kalau bicara tentang farsun etika politik harusnya juga apakah perpu apakah itu repisi undang-undang semangatnya kan bukan untuk kelompok golongan tertentu Bukan merepisi undang-undang untuk melanggengkan dinasti politik bukan untuk kepentingan keluarga 1-2 orang saja atau untuk kepentingan 1 orang saja Tapi semangatnya makanya memang saya pikir masyarakat perspektifnya gak salah juga menyatakan ada bau amis untuk kepentingan DNA politik Karena kalau November Presidennya gak berkuasa lagi Nah kita juga dengar informasi yang saya dengar misalnya istrinya Bobi di Medan menantunya Pak Jokowi mau maju juga Anaknya Pak Jokowi kemudian ada juga Kesang juga mau maju kemudian Kesang sama istrinya juga mau maju Nah saya tahu Gibran gak tahu nih istrinya yang mau maju tapi gak mungkin Nah itu konteksnya perspektif masyarakat bukan saya yang mengatakan Nah kalau di September Presidennya masih berkuasa tapi kalau November Presiden sudah tidak berkuasa lagi Maka potensi yang namanya abuse of power penyalahgunan kekuasaan itu tidak terjadi Nah kalau Presiden itu negerawan kalau saya Presiden saya pasti ngomong gini Supaya tidak ada komplik kepentingan yaudah majukan ke September saja Kalau mundurkan ke November tetap dengan jadwal berdasarkan undang-undang 201 ayat 8 nomor 10 Pemungutan suara serentak nasional disanakan pada bulan November Kalau Presidennya negerawan gitu Dia yang minta gak perlu beliau mengelokkan perpu tapi kemungkinan kedua ada juga pendangan perspektif lain Seperti Bang Doli dan Golkar atau pandangan pemerintah misalnya Supaya tidak terjadi kekosongan pemerintah Karena kalau dibuat di bulan dimajukan ke September itu nanti di Januari pemerintah itu sama Antara pemerintah daerahnya sama-sama sudah dilantik dengan pemerintahan pusatnya Karena satu paket pemerintahan daerah itu terdiri dari kepala daerah dan DPRD Provinsi Dan pemerintah nasional terdiri dari Presiden, DPR, dan DPDRI Yang kedua adalah tujuannya supaya katanya nih kata pemerintah mendagri ya Pito Karnavian Supaya ada perencanaan anggaran pemerintah pusat dengan daerah itu sinkronisasi Kemudian terjadi kompatibel Artinya beririsan selaras ketika merumuskan kebijakan dan program Sehingga di Januari sama-sama setel, sama-sama merancang program Merancang anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Nah itu logika, itu rasionalisasinya Bang Ipang artinya ini kalau misalnya Perpu itu kan harus ada dasar landasan yang kuat Nah kalau misalnya dipindahkan dari November ke September landasan yang paling kuat itu apa? Nah itu Perpu itu kan karena apa urgensinya Perpu? Kan harus ada apa yang mendesak ya Nah yang mendesak itu kan katanya-katanya kepala daerah yang PLT dengan definitif itu beda legitimasinya Sehingga mereka ingin mendorong semua di Januari itu kepala daerah sudah PLT semua Nah itu juga kesalahan sebenarnya perancangan desain undang-undang atau pemilu kita Kalau begini ingin modelnya harusnya kan memang buat sajalah pemilu presiden DPR dan DPD di bulan Februari Nah kemudian di bulan Juli baru dilakukan pemilihan pemilu daerah DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Kepala Daerah kan itu bagus sebetulnya Tapi kan gak terjadi dibuat serentak Jadi saya gak menyatakan bahwa Amis ini masyarakat gak boleh dis... ya memang harus curiga gitu Kalau gak curiga mau ngapain lagi gitu Analis dari Bang Ipang Saya langsung ke Bang Doli Bang Doli merespon apa yang disampaikan oleh Bang Ipang Dan kemudian juga ketika tadi Bang Doli menyatakan ada setuju ketika November pindah ke September Sebenarnya urgensinya apa Bang Doli? Gini, ini sikap kami ya di fraksi Partai Golkar Sebenarnya sudah tidak mempersoalkan lagi soal mau November atau September Karena apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Dan memang tadi kan pertanyaannya di awal itu kan Apa pandangan kami terhadap pernyataan Pak Tito gitu Nah, kalau ditanya apakah siap? Ya karena semuanya pasti sudah siap Karena dari awal kita sama-sama menyusun adanya kesepakatan perubahan jadwal itu Nah, pertanyaannya kenapa waktu itu disepakati untuk dimajukan? Nah, alasan pertamanya ya saya mengatakan juga boleh saja ya Orang menafsirkan dimajukan September Apalagi kan sekarang kan dikit-dikit memang selalu dibangun stigma Seolah-olah ini kepentingannya Pak Jokowi Kalau ada apa dikit-dikit negara ini yang di pojok-pojokan Pak Jokowi Ya itu silahkan saja gitu ya Tetapi kami pada saat itu membahas Pertama, ya di dalam undang-undang itu Dalam undang-undang nomor sebutan 16 Disebutkan pertanggal 31 Desember 2024 Semua kepala daerah itu harus sudah habis masa jabatannya Nah, jadi kalau nanti kita tidak selesai Di tahun ini melaksanakan pilkada Maka 1 Januari seluruh kepala daerah di Republik ini Itu akan dipimpin oleh pejabat Baik pejabat gubernur, pejabat bupati maupun pejabat wali kota Nah, kemarin aja ini sudah ada mulai terjadi kekisruhan Kita rame bicara tentang soal pejabat-pejabat ini Kena separoh 270-an itu sudah dipejabatkan kemarin Yang ikut pilkada 2017-2018 Nah, ini yang ikut 2020 Per 1 Januari mereka sudah harus diganti lagi Diberhentikan tanggal 31 Januari Itu perintah undang-undang nomor 10 tahun 2016 Nah, makanya pilihannya waktu itu adalah Dimajukan bulan September Sehingga memang kita bisa selesaikan semua paling lambat Bulan Desember sudah selesai Pikada dengan sengketa-sengketanya Nah, apa namanya Dan waktu itu September itu gak memakai hasil pemilu yang kemarin Ini informasi, ini kan bahwa September pun Kalau dilaksanakan itu tetap memakai hasil pemilu tahun 2024 Karena pendaftarannya cuma beda sebulan dengan Kalau dibuat November Nah, makanya kenapa Sampai saat ini Sekali lagi saya mengatakan Kami gak bersoalkan lagi Mau November Juga gak ada masalah Tapi concern kami adalah Bahwa ada undang-undang Ada materi-materi dalam undang-undang ini yang harus kita memang revisi Apalagi misalnya selain yang tadi Soal keserentakan Ini memang agak aneh Kita bicara keserentakan Hanya keserentakan Pemilihannya saja Tapi kita gak pernah membicarakan tentang keserentakan pelantikan Ya Jadi apa gunanya keserentakan pemilihan Kalau keserentakan pelantikannya Enggak Jadi nanti ini Apa namanya Kalau gak diatur lagi Ya Pemilihannya serentak Tapi nanti pelantikannya Bebas saja sesuai dengan sekarang Terpilih masing-masing gitu loh Jadi kalau gitu Apa gunanya keserentak Kayak begitu Satu Yang kedua tentang keserentakan BPRD Oke Bang Doli Keserentakan BPRD Oke Ini penting Soal keserentakan Bang Doli Mohon maaf Kita break dulu ya Kita break dulu ya Ini penting Oke oke Ya ya penting oke Tapi kita break dulu ya Termasuk nanti juga ke Bang Iqbal Tadi alasan yang sudah disampaikan oleh fraksi Partai Golkar Agar tidak ada kekosongan kekuasaan gitu ya Di beberapa wilayah Sesaat lagi kami akan kembali